Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa, tim redaksi sudah menyiapkan berita selama beberapa menit ke depan, diantaranya Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak vaksinasi segera dilakukan pada anak usia 6-11 tahun. Selain berita tersebut, masih banyak berita yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak vaksinasi segera dilakukan. Kementerian Kesehatan didorong untuk segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Seiring diizinkannya vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, KPAI, mendesak vaksinasi segera dilakukan. Dikutip dari laman jawapos.com, Komisi Ater KPAI, Retno Listiati, mengatakan, Sangat penting menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang dapat mengantisipasi kemungkinan bertambahnya kasus COVID-19 pada anak. KPAI menyebut positif izin penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun oleh BPOM. KPAI juga mendorong percepatan vaksinasi anak usia 12-17 tahun yang sudah dimulai dari Juli 2021 yang lalu. Karena hingga awal November 2021 pencapaiannya masih rendah, yaitu 4,5 juta anak yang sudah divaksin dari target sebelumnya 26 juta anak. KPAI juga mendorong para orang tua untuk yang memiliki anak usia 6-17 tahun segera divaksin. Jangan ditunda, jangan memilih milimer vaksin. KPAI yakin bahwa vaksin COVID-19 yang ada itu aman, berkhasiat, dan bermutu. Terima kasih pemirsa, ada masih setia bersama kami. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Siswa SMA Nurul Jadid kembali tolehkan prestasi. Setelah bulan Oktober lalu menjuarai 3 lomba storytelling bahasa mandarin tingkat nasional, kini siswa SMA Nurul Jadid Python Pro Bolingo, Muhammad Haikal Hafif, kembali menorehkan prestasi di cabang lomba yang sama. Namun kali ini, ia berhasil naik satu tingkat juara dua storytelling bahasa mandarin tingkat nasional yang diadakan oleh BEM, pendidikan bahasa mandarin Universitas Negeri Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, level pelombaan yang diikuti langsung level nasional. Capa yang prestasi itu berhasil diperoleh dengan baik oleh Haikal. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah. Dua pelombaan tingkat nasional berhasil dibungkus, rapi dalam jangka waktu dua bulan. Siswi SMA Nurul Jadid, Sasmita, juga berhasil mengharungkan almamater sekolahnya, dengan berhasil membawakan title juara dua lomba English Storytelling tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Malang atau UIN. Dalam ajang lomba Extraordinary English Festival, mengalahkan ratusan kompetitor dari berbagai daerah di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semangat para siswa SMA Nurul Jadid sangat luar biasa. Pandemi bukan lagi menjadi halangan bagi mereka untuk terus berprestasi. Prestasi yang diperoleh selama ini menunjukkan tercapainya visi SMA Nurul Jadid, sebagaimana disampaikan oleh Wakahumas Kadarusman, yakni mencetak generasi bangsa berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kabar Jawa Timur hari ini, Senin 8 November 2021. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya, Aura Kansa, mohon pamit undur diri. Tidak lupa kami ingatkan bersama, kita mencegah penularan virus COVID-19 dengan cara mematuhi semua protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sekaligus menjauhi mobilitas. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, dan Indonesia pulih karena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.